Halo guys, selamat pagi. Kalian mungkin klik video ini karena baru dapet banyak yang-yang dari banner limited kalian. Dan mungkin kalian jadi bertanya, yang-yang berguna gak sih? Dan di video kali ini gue akan membahas beberapa hal yang perlu kalian ketahui dari yang-yang. Seperti biasa, untuk mempermudah penjelasan, gue akan membagikan video ini ke beberapa bagian. Bagian pertama, gue akan membahas kit yang-yang beserta beberapa trik untuk menggunakan yang-yang dengan efektif. Bagian kedua, senyata dan echo. Tapi sebelum masuk ke pembahasan senyata dan echo, gue akan membagikan beberapa peran yang bisa yang-yang pegang. Karena tentunya, senyata dan echo akan menyesuaikan peran yang-yang kalian. Dan terakhir, kesimpulan, di mana gue akan membahas apakah yang-yang worth untuk kalian invest. Selamat menikmati videonya. Poin pertama, kit yang-yang. Gue akan mulai dengan basic attack. Yang-yang punya 4 pukulan kombo basic attack. Heavy attack-nya dia bakal nge-charge ke depan kayak gini. Resonance skill-nya, yang-yang bisa ngeluarin pusaran angin yang bisa menarik musuh yang berada di dalam jangkauan. Resonance beratiannya, yang-yang bisa ngeluarin angin tokan besar yang dihasilkan dari pedangnya dan bakal menarik musuh dalam jangkauan dan memberikan damage ledakan AOE di akhir. Dan untuk scaling damage ultinya ini cukup besar ya. Untuk saat ini, yang-yang duduk di peringkat nomor 7 untuk damage ulti terbesar saat ini. Sekarang, kita akan masuk ke pembahasan forte. Yang-yang punya forte bernama Melody. Yang-yang bisa mengisi forte-nya dengan intro skill, basic attack keempat, heavy attack, dan resolution skill. Kalau forte yang-yang udah penuh, heavy attack yang-yang akan berubah menjadi tebasan angin kayak gini. Dan ini damage-nya lumayan ya, sedikit lebih besar daripada damage resolution skill-nya. Tapi yang terpenting, forte ini ngasih concerto banyak banget. 30! Bahkan lebih banyak daripada ultinya dan resolution skill-nya. Oh iya, damage dari heavy attack forte ini terhitung sebagai damage basic attack. Dan sekarang, ada beberapa hal yang bahkan tetangga kalian gak tau. Kalau kalian tekan skill dan langsung hold basic attack kalian, kalian bakal langsung nge-cancel animasi resolution skill dan langsung masuk ke mode heavy attack. Gue ulangi sekali lagi, resolution skill, heavy attack. Tunggu-tunggu-tunggu, ada satu lagi. Kalian bisa planche attack dan gak usah repot-repot buat lepasin nomor basic attack kalian. Tahan aja terus seakan-akan dia masih mau sama kalian. Dan kalian tekan resolution skill, kalian bisa lepasin resolution skill waktu kalian nahan basic attack. Gue ulangi sekali lagi, planche attack, tahan terus, lalu resolution skill. Sekarang kita akan masuk ke medan pertempuran. Kombo termudah untuk ngumpulin 3 forte langsung adalah intro skill. Dan karena emang intro skill yang ini solo dari atas, kalian langsung aja lanjutin ke planche attack disini. Dan setelah mendarat, kalian jangan lepasin tombol basic attack kalian, langsung tekan resolution skill. Dan iya, seperti yang kalian lihat, kalian langsung dapet 3 stack forte dengan sangat amat cepat disini. Oke, selesai dengan semua skill aktifnya, sekarang kita masuk ke pembahasan skill pasif yang yang. Inherent pertamanya, yang yang bakal dapetin balik 30 stamina setelah dia nge-cast heavy attack forte. Inherent keduanya, yang yang bakal dapet 8% arrow damage bonus tambahan selama 8 detik setelah dia ngeluarin intro skill. Unique statnya, yang yang bakal naikin arrow damage bonus dan attack percent. Terakhir, outro yang yang bakal ngisi 20% energi untuk next karakter dalam 5 detik. Dan karena outro inilah, yang yang jadi karakter yang sangat fleksibel buat dipake dimana aja. Oke, selesai dengan pembahasan kitnya, sekarang kita akan masuk ke poin selanjutnya. Poin kedua, pilihan senjata dan echo. Seperti yang tadi gue bahas di awal, sebelum masuk ke pembahasan senjata dan echo, gue akan membagikan yang yang ketiga jenis peran. Yang berwarna hijau di sebelah kiri adalah yang yang support dengan investment resource paling rendah. Yang di tengah berwarna kuning adalah sub DPS yang yang perlu investasi resource lebih tinggi. Dan yang terakhir di sebelah kanan yang warna merah adalah yang yang DPS dengan cost resource paling tinggi. Kita mulai dari yang pertama. Gue sendiri lebih suka menyebutnya sebagai baterai. Karena di peran ini, tugas yang yang hanya menjadi sebuah baterai dan pemegang echo Heron. Tujuan dari peran ini adalah untuk memberikan buff Heron kepada next karakter dan mengisi energi karakter tersebut se-efisien mungkin. Oleh karena itu, senjata terbaik untuk peran ini adalah overture. Sama seperti sepupu jauhnya, variation, discord, marcato, dan cadenza. Senjata ini memberikan 8 concertos saat pemegangnya menggunakan resonance skill. Dan selain itu, senjata ini punya second stat energy regen, yang sangat membantu yang-yang untuk mendapatkan ultimate-nya lebih cepat. Karena ingat, semakin cepat kalian dapat ulti, semakin cepat kalian penuhin concerto. Karena kalian akan selalu mendapatkan concertos setelah kalian keluarin ulti. Untuk set echo-nya, udah pasti moonlit clouds dengan Heron sebagai echo utamanya. Untuk ke sempatnya, kalian bisa milih antara HP atau defense. Wow, 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 kenapa HP atau defense bang? Lu gila bang! Jadi gini, kalau kalian memilih peran ini, gue asumsikan yang kalian ada di level 40 atau 50. Yang berarti yang kalian serapu hati kalian. Jadi apalah gunanya baterai kalau dia mati cepat? Emang kalau kalian kasih critical di cost 4, dia bakal ngasih damage jutaan? Enggak kan? Kalian juga gak perlu buat upgrade echo ini kok. Kalian biarin di level 10, 5, atau bahkan 1 juga gak apa-apa. Oh, oh, ma-ma-ma-bang, saya gak tau bang. Lanjut deh bang. Oke, untuk cost 3-nya, kalian bisa pake energy regen di kedua piece. Karena ingat tujuan kalian dari awal, damage bukanlah tujuan dari peran ini. Jangan berekspetasi buat dapet damage apa-apa dari yang-yang hijau ini. Dia bener-bener cuma jadi baterai di sini. Dan satu lagi, ini terserah kalian, kalian mau upgrade echo-nya atau enggak. Kalau gue pribadi, gue punya 2 piece echo moonlit clouds energy regen, plus 25 yang gak gue tun sampai sekarang. Yang emang gue pake buat support-support kayak gini. Untuk cost 1-nya, sama seperti cost 4, kalian bisa pilih HP atau defense. Dan kalau kalian emang pengen naikin level echo-nya, gue saranin buat naikin cost 1-nya aja. Karena echo cost 1 punya second start HP, beda dari cost 3 dan cost 4 yang second start-nya attack. Untuk sub-start-nya, kalian bisa fokusin buat dapetin energy regen dan sisanya bonus. Gue bener-bener mencoba untuk menekan budget build di sini, biar peran ini bisa semurah dan seefisien mungkin. Lanjut ke peran kedua, yang yang sub DPS atau yang yang kuning. Di peran ini, kita harus merelakan sedikit resource kita untuk mengeluarkan beberapa potensi damage dari yang yang. Berbeda dengan support yang yang sebelumnya yang gak butuh minimal sequence, bisa gue katakan, untuk menjadi yang yang sub DPS yang gak ngebebanin tim kalian, seenggaknya kalian mesti dapetin sequence 2 yang yang, yang bakal ngasih arrow damage tambahan di sequence 1, dan bakal kasih kalian energi lebih biar bisa lebih spam ultinya. Karena di peran ini, kita mau dapetin damage maksimal dari seorang sub DPS. Kalau kalian punya sequence 5 yang yang, itu udah bagus banget ya, karena damage 4T, resonant skill, dan ulti yang yang bakal meningkat pesat di sequence 5. Bener-bener gila peningkatannya. Tapi ya, gak usah terlalu jadiin patokan, karena gue yakin yang jadiin yang yang sebagai sub DPS pasti emang suka sama karakternya. Jadi udah pasti damage output bukan jadi target utamanya. Dan untuk pilihan senjata terbaik, kita punya Emerald of Genesis. Karena di sini, kita bakal dapet extra critical rate tambahan, dan energi tambahan yang perfect banget buat yang yang. Dan cari on topnya, passive senjata ini juga cocok banget buat yang yang. Kalau kita nge-cash resonant skill, kita bakal dapet tambahan attack 6% yang dapat ditumpuk 2 kali. Tapi sayangnya, karena cooldown resonant skill yang yang sepurtik, dan cooldown senjata ini juga sepurtik, kita gak bisa maksimalin buff 2 stack itu. Tapi senjata ini tetap jadi pilihan terbaik buat peran ini. Pilihan bintang 4 ramah kantongnya, kalian bisa pake Commando of Conviction, yang punya efek yang sangat selaras dengan yang yang. Kalau kita intro skill, kita bakal dapet tambahan attack 15% selama 15 detik. Yang dimana, yang-yang emang kebetulan adalah sebuah karakter yang sangat mengandalkan intro skill, entah dari inherentnya, sekuen satunya, bahkan sampai set echo-nya. Dan karena gue udah terlanjur ngomongin echo, untuk pilihan echo-nya, peran ini bisa menggunakan 2 jenis echo. Moonlit Clouds dan Sierra Gale. Kalau kalian mau dapetin damage yang lebih besar, kalian boleh pake Sierra Gale. Kalau kalian mau utamain boost damage untuk DPS hyper carry kalian, kalian bisa pake Moonlit Clouds. Untuk prioritas main satunya, dua-duanya sama ya. Cos 4, critical rate atau critical damage. Dan cos 3-nya, 2 arrow damage bonus. Dan disini gue udah sempet ngakuin sedikit perhitungan buat cos 3 yang-yang. Dan ya, ini gue hasilnya dapet lebih bagus kita pake 2 arrow damage bonus. Karena ini guys, ini sedikit punik. Untuk sequence 5 yang-yang, ini bener-bener cuma sequence 5 doang ya. Yang lebih bagus pake attack% dan arrow damage bonus. Tapi kalau misalkan ada sequence 6, dia bakal balik lagi ke 2 arrow damage bonus. Dan kalian mungkin bertanya kenapa. Itu karena sequence 6 yang-yang itu, dia bakal nambahin attack% lagi ya. Jadi ini bener-bener ngebikin attack yang-yang jadi sedikit over ya. Jadi ini yang menyebabkan 2 arrow damage bonus kembali bersinar lagi. Lanjut ke cos 1, dua-duanya attack% Untuk substat, karena ini sub DPS, kalian bisa fokusin critical rate atau critical damage. Lalu disusul dengan energy regen, resonance di barisan damage bonus, attack% dan basic attack damage bonus. Peran terakhir, DPS, yang-yang. Kalau kalian pilih peran ini, gue yakin kalian adalah pecinta yang-yang. Yang berarti, kalian rela buat all-in buat karakter satu ini. Dalam artian, level 90, talent maksimal di level 10, dan sequence 5. Untuk senyata terbaiknya, kalian punya 2 pilihan. Blazing Brilliance dan Emerald of Genesis. Gue pribadi lebih memilih Blazing Brilliance. Karena di senyata ini, kalian akan mendapatkan angka yang lebih besar. Dan energy regen bukanlah sebuah prioritas untuk peran ini. Karena di sini, kalian akan menghabiskan lebih banyak waktu dengan yang-yang kalian. Dan walaupun senyata ini memberikan buff untuk resenain skill, damage ulti, forte, dan basic attack yang dihasilkan dari senyata ini lebih tinggi dibandingkan dengan Emerald of Genesis. Semua itu terjadi karena senyata ini memberikan attack 12% secara cuma-cuma, dan second start senyata ini adalah critical damage. Dan, iya, di perhitungan ini, gue menggunakan cost 4 yang berkebalikan dengan second start senyata ini ya. Untuk Emerald of Genesis, gue pakai critical damage, dan untuk Blazing Brilliance, gue pakai critical red. Jadi hasilnya udah pasti sangat adil. Untuk pilihan bintang 4-nya, kalian bisa pakai commando of conviction. Tapi untuk peran ini, gue sangat amat tidak merekomendasikan untuk menggunakan senyata bintang 4. Karena gue nggak pengen kalian merasa kesusahan, dan merasa terjebak karena video ini. Kalau kalian masih pengen jadinya yang kalian DPS, kalian harus rela buat invest sedikit lebih banyak buat karakter satu ini. Karena mau bagaimanapun, yang-yang adalah karakter bintang 4 yang memiliki base attack lebih rendah dibandingkan dengan bintang 5. Roll asli yang-yang juga sub DPS. Jadi menurut gue bakal susah banget kalau kalian masih mau berkompromi dengan kasih dia senyata bintang 4. Selanjutnya, untuk echo, satu-satunya pilihan terbaik adalah Sierra Gale. Dengan cost 4 critical red atau critical damage, cost 3-2 area damage bonus, cost 1 attack percent di kedua piece. Substat, kalian bisa fokusin critical red atau critical damage, attack percent, resonance liberation damage bonus, dan basic attack damage bonus. Oke, selesai dengan semua pembahasan kit, senyata, dan echo terbaik untuk yang-yang. Sekarang kita akan masuk ke poin terakhir. Poin ketiga, kesimpulan. Sampai pada pertanyaan akhir, apakah DPS yang-yang worth untuk dibuild? Jawaban dari perspektif meta yang singkat dan menyakitkan, enggak. Gue nggak menemukan alasan untuk kalian nge-build yang-yang sebagai seorang DPS di saat ada karakter gratis tampan bernama Siyang Liao. Sekali lagi, ini perspektif meta ya. Kalau kalian udah dibutakan cinta dengan pengisi suara Mikasa satu ini, dan kalau emang kalian enjoy gameplay-nya, gue sama sekali nggak nyalahin kalian. Nikmati aja game kalian. Dan untuk yang-yang sub DPS atau support, gue masih bisa merekomendasikan untuk nge-build yang-yang. Karena emang kedua peran ini nggak butuh begitu banyak investment, dan yang-yang masih bisa menjadi karakter yang berguna, terutama buat karakter-karakter yang sangat bergantung dengan ulti, seperti Kalkaro, Jian, Lingyang, Siyang Liao, dan masih banyak lagi. Kalau kalian mau dapet update tercepat dari gue mengenai informasi karakter, map baru, dan link meta test lainnya, atau mungkin pengen punya temen main, gue udah bikin server Discord yang isinya orang-orang baik. Kalau kalian berkenan, silahkan klik link di bawah dan join ke komunitas terpositif di Wudering Web. Dan ya, sekian informasi yang bisa gue berikan. Like kalau suka videonya, komen kalau dia mau dibahas, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!